Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai dengan membaca basmala bersama Bismillahirrahmanirrahim Sudah 35 yang hadir Kita mulai saja ya supaya nanti tidak terlalu sore selesainya Untuk sesi hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh PJ Sebelumnya saya mohon maaf kalau merubah jadwal hari ini yang seharusnya tadi pagi menjadi sore Karena secara mendadak tadi pagi saya ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan Nah untuk hari ini kita akan masuk kepada materi terkait dengan etika penulisan ilmiah Nah teman-teman sebelum masuk ke dalam materi tentang etika penulisan ilmiah Ini suara saya kedengaran jelas enggak? Sudah sempat dicari contoh kuesioner penelitian orang lain terkait dengan judul masing-masing kelompok Sudah? Sudah bu Sudah baik Sudah baik saya mau lihat Sebentar ya saya izinkan untuk share screen Sebentar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Di kelas B nama-nama kelompoknya Sempat di-share ke saya enggak ya? Syarifah? Iya kenapa Bu? Nama-nama kelompok? Nama kelompok? Iya bentar Bu ya Ini saya Ternyata di materi belum ada Siapa yang mau share duluan silahkan di-share Saya cari gak ketemu? Saya nanya nama kelompoknya Gimana ya? Salasadila bisa Ambil kerudung Pakai kerudung yang benar Ibu ini maaf Mau di-share ke ibu Atau mau Share di Zoom aja? Ke saya aja Ya udah oke Bu Bentar Bu Yang perempuan Kalau kuliah Pakai kerudung ya Kerudung benaran Kerudung ya Atau mau kena Masih diperbolehkan Tapi kalau hoodie Jacket yang ada Kupluknya Itu bukan kerudung ya Yang masih pakai hoodie Boleh silahkan diganti dulu Sudah ada belum Kembagian kelompok Sama judulnya Sudah kan ya Sudah dibagi Sudah masuk di saya Ini sudah berurutan ya Sharifah Iya Bu Sudah Bu Oke Bentar ya Saya share screen untuk Oke dokter topiknya Yang tentang Status gizi Dan pola konsumsi Jungfood Si Tasya sama Danang ya Tasya dan Danang Sudah dapet belum? Contohnya Halo Sudah saya Kedengeran kan? Tasya Danang Iya Bu Sudah dapet contohnya Sudah dapet contohnya Yang saya minta minggu lalu Contoh penelitian orang Yang ada questionernya Ada questionernya ya Bu ya? Iya Kalau skripsi boleh 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 Contoh skripsi orang Yang ada lampiran Questioner tentang Status gizi Sama pola konsumsi Jungfoodnya Ada udah dicari Belum Tasya Mana Tasya? Jawab saja dulu Sudah ada atau belum Jangan mengulur waktu Kalau tidak ada bilang Tidak ada ya Jangan diem Biar saya bisa Pindah ke kompon yang lain Ada enggak? Belum ada Oke Gitu ya Dijawab ya Kemudian kelompok kedua Backpan Satria dan Reza Ada enggak? Reza Nufita Kalau saya sendiri Belum ada Bu Tapi kalau Satria Kurang tahu deh Satria mana? Iya Bu Sudah dicari belum? Ada tapi masih di Google Belum di download Harinya kapan Barusan? Enggak ya Dari kemarin Tapi belum di download Di download sekarang bisa kok Oke silahkan Saya mau lihat Share screen ya Yang lain tolong disiapkan ya Sebelum saya tanya ya Semua kelompok akan saya tanya hari ini Nanti Nanti daftar hadir saya yang isikan ya Tadi pagi sudah ngisi belum? Bisa di share screen Satria Silahkan Saya nemunya tapi bukan yang tentang pembelajaran online Tentang saya kan flow backpan tentang pembelajaran online Tapi saya nemunya yang Tentang Flow backpan aja Tentang flow backpan aja ya Bu Kalau gak salah Baru-baru kemarin ada contoh yang Tentang membelajaran online Coba gak apa-apa Coba di share ada gak kosionernya Iya Bu Terima kasih Devy sama Vanadya Sambil nunggu Satria Devy Vanadya Sudah Sudah ketemu Contoh Kalau saya sendiri belum Bu Tapi kalau Vanadya kayaknya udah Coba Vanadya mana Mana Vanadyanya ya Belum ada ya disini Ya udah Belum Vanadya Vanadya belum ada Coba Devy itu kan temen kelompok kamu Speakernya gak connect Vanadya Coba diperbaiki dulu Vanadya Vanadya speakernya belum ada ya Jadi gak bisa didengar suaranya Satria udah siap belum Alia 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 kelompok 4 Alia sama Tias Aprilia Sudah 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 ya Oke good Coba boleh di share Saya ya Bu ya Ya silahkan Aktifitas sedentar ya remaja ya Bagian satunya mana Identitas ya Oke Oke kedua Oke Dari awal atau disini aja Bu Gak apa-apa nih saya mau lihat ininya Gak apa-apa Iya Bu Baik Oke Kebawah Kebawah lagi apa Sudah habis belum Sudah keseng ya Ada dua tabel ya Senin sampai Jumat Lalu ada Sabtu Minggu Kegiatan sedentari Oke Tapi nanti mungkin Konteksnya ditanyanya selama masa pandemi ya Karena akan berbeda Ya Alia coba lihat yang ditambil duanya Yang ini ya Bu Nah disini Yang Ini boleh Digunakan Tambahin ya Bermain handphone ya Atau penggunaan handphone ya Baik ya Bu Baik Nah Ini kan pilihannya jam dan menit ya Orang harus mengisi Nah nanti kamu mungkin Di Dalam bentuk isiannya itu Pilihan ganda aja Ya Pilihan gandanya Nanti secara Secara Apa namanya Detailnya Saya arahkan Oke Makasih ya Bu Teman kamu Satu lagi Siapa tadi Tias ya Tias udah dapet juga kan Cuma satu Beda Bu Beda gak Coba lihat Kayaknya sih gak terlalu beda Sama yang tadi Isiannya Yang di share sama Alia Alia ya Kalau ini kan jurnal Pertanyaannya ada gak Yang ini aja Bu Yang menonton TV Menggunakan komputer Untuk kesenangan Gitu Bu Oke Ke bawah Scroll down Silahkan Scroll down Oke terus Oke Menisa Oke Ya udah Gapah Siap Mirip ya Berarti tadi Yang dipakai Yang punya Yang Halia Dapat aja Pertanyaannya Oke selanjutnya Satria Sudah bisa di share Satria Halo Satria dan Reza Novita Sudah bisa Bu Sudah oke Silahkan di share Pak Nadia Suaranya udah bisa Pak Nadia Sudah terlihat belum Belum Lagi loading Oke Pencegahan low back pain Relakunya ya Terus 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 ke bawah Oke Demografi Lalu Terus Oke Terus 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 ke bawah Lagi Oke Nah Untuk Questionnaire ini Bisa dipakai Tapi nanti Mungkin bisa Memodifikasi Untuk tambahan Pertanyaan Selama pandemi Karena kegiatannya Kan Lebih banyak duduk ya Iya Oke Dan Apa namanya Ini bisa dipakai Silahkan didiskusikan lagi Sama teman kelompoknya Kemudian Terima kasih Satria Raisal Kelompok tiga Sudah siap Belum Devi Sama Panadia Panadia Nggak jawab-jawab Dari tadi Kita skip ya Ke kelompok lima Raisal Sama Roro Raisal Roro Sudah Coba Di-share Iya Bu Sudah Silahkan di-share Sekedar info Untuk teman-teman Ini kan Barusan Azan Nasar Kalau yang Mau sholat Silahkan Boleh Sholat awal Waktu Mungkin 5 atau 10 menit Lalu kembali lagi Ke zoom Tapi kalau misalnya Mau nunggu Sampai kuliah Selesai Dipersilahkan Juga Jadi saya Tidak mengalokasikan Waktu Untuk sholat Tinggal diatur Saja sendiri Kemungkinan Kita akan Selesai jam 4 Atau jam 4 Lewat Oke Ini Tentang Yang apa Lilaku Merokok Ini kan Persepsi Yang atasnya Apa Coba Di-scroll Ke atas Data Diri Terus Terus Ke bawah Lagi Persepsi Terus Lilaku Merokok Oke Ini bisa dipakai Cuma nanti Skalanya Mungkin Jangan 1-5 Tapi 1-4 Aja ya Rok Sama Raisal Kan di atas Pilihannya Skalanya 1-5 Di pernyataan Sama yang Di persepsi Tadi Ini boleh Boleh dijadikan Bahan Untuk Artikel Kamu nanti Survei nanti Oke Makasih ya Bu Ya makasih Roro dan Raisal Lanjut Kelompok 6 Sasabila Putri Sama Reza Nur Sudah belum Sudah Sudah ya Silahkan di share screen Sudah muncul SDG itu apa ya Nggak tahu Dari sana Kesehatan Kan kesehatan mental ya Maksudnya SDG itu apa sih Coba cari ke atas deh SDG itu apa Kepanjangannya SDG itu Strength and Difficult Questionnaire Gitu Bu Oke Nama Nama Coba Wait Sdk Alat screening Screening untuk apa ya Coba Nanti kamu Mesti jadi tahu ya Definisi SDG itu apa Kemudian Coba ke bawah lagi Oke Nah ini kan untuk anak usia Berapa sih Usia berapa 11 sampai 17 Kamu umurnya berapa sekarang nih Rata-rata 18 18 18 18 18 18 Bu Ada nggak pertanyaan yang 18 tahun Coba ke bawah lagi deh Kayaknya nggak bisa dipakai ya Nah ini nggak bisa dipakai karena ini untuk usia maksimal 17 tahun Jadi tolong dicari lagi ya Coba pakai yang punya saya kali ya Bu Coba ya, boleh di-share coba Riza Ini siswa ya Oke ke bawah Nah ini spesifik nih Oke coba ke bawah lagi Tuh, kayaknya anak sekolahan deh kayaknya ini Coba questioner kesehatan mental yang lain dicari ya Belum ada yang pas nih Iya Bu Kalau misalnya remaja nggak ini, nggak cocok pertanyaannya mungkin Dewasa bisa kali ya Coba Kalau self-reporting questionnaire kayak gimana Tinggal dicoba dicari lagi ya Iya Bu Personernya yang buat dewasa nggak apa-apa Karena 18 tahun kalau menurut kedokteran anak Itu sudah masuk tahapan dewasa ya Tapi kalau dari BKKBN itu masih masuk ke remaja Jadi silakan dicari lagi contohnya Jadi silakan dicari lagi contohnya Minggu depan bisa di-share ke saya Kemudian kelompoknya Kelompoknya permata sama raihan Iya Bu Sudah dapat? Belum? Sudah Bu Sudah ya Boleh di-share silahkan Ibu ini cara Oh udah deh Udah sih Izin off-camp ya Bu Like banget Kenapa? Izin off-camp Like banget Oke Ini Bu Paling Bu Belum Ini kan tabelnya Pertanyaannya mana? Sudah muncul belum? Sudah Sudah Tanyaannya kayak nggak ada dah Bu Gini doang Coba cari ke bawah lagi Terus Terus Sampai bawah terus Sampai bawah Saya mau lihat Paling bawahnya Oke ini jurnal ya Udah Bu Di saya Oke Ini udah sampai bawah Bu Nah di saya baru-baru nunggu bawahnya Coba Tadi ke tabel-tabel yang tadi Coba saya lihat Terus naik lagi Oke Oke Selan-pelan Tabel satu dulu Sudah Tabel dua Tabel dua Selan-pelan Nah ini nih Yang nggak Nggak ketahuan ya Ketahuan kamu harus lihat Kusionari Kalau kayak gini Nggak jelas pertanyaannya apa Ya harus Ciri kusionernya ya Merehan Permata udah dapet belum Kusionernya Itu Barang sama Merehan Bu Soalnya Nyarihan ada Iya Bu Oke Coba cari lagi ya Kata kuncinya cari kusioner Kusioner Pola konsumsi Kopi Misalnya Iya Ibu Makasih Bu Solihin Teridisa Iya Bu Kelompoknya Solihin Dan Ridisa Sudah Dapet belum Sudah dapat Bu Sebentar Bu Iya Oh nggak bisa ya Ibu maaf Itu Solihin Katanya Wifinya lagi trouble Bu Terus Nggak ada pake Dia Iya Tapi kata dia Lagi dibenerin sih Wifinya Bu Jadi izin telat masuk Kayaknya Oke Ya Ridisa Silahkan di share ya Seperti ini Ibu saya ketemunya Ini jurnal ya Coba ke bawah Terus sampai bawah Saya nggak yakin Ada pertanyaannya Disini Karena ini jurnal Terus Terus Nah terus ke bawah lagi Sampai paling bawah sekali Kayaknya nggak ada Cuman 8 halaman Soalnya kayak ini jurnal nih Tuh Kamu cari questionernya ya Ridisa ya Pertanyaan tentang Aktivitas fisik ya Iya Ibu Susah nemunya Bu Pasti ada kok Questioner aktivitas fisik gitu Dan status gizi Kalau status gizi Kan ukurnya gampang Berat badan tinggi badan aja Ya Paling Kamu fokus ke Aktivitas fisiknya deh Questioner aktivitas fisik tuh Apa saja pertanyaannya itu Yang perlu dicari Ya Kemudian Kelompok 9 Personal hygiene Rorohairana Rorohairana Sama Aisyah ya Aisyah Diva Iya Bu Iya silahkan Sudah dicari belum Sudah Bu Iya silahkan di share ya Ini kata Iko siya naring aja Langsung Langsung ke bawah aja Cotionernya Biasanya di bawah sekali Kalau bisa sih Nyarinya dari skripsi ya Jangan KTI ya Nah KTI Kualitasnya Mesti kurang baik Nah Pelan-pelan tuh Agak atas Oke Nah ini Cotionernya nih Nama Umur Oke Pelan-pelan Penggunaan pakaian dalam Nah Kakak tuh apa Kadang-kadang ya DP tidak pernah Oke ini boleh dipakai Ini boleh dipakai Oke Terus Ya Ini bisa dipakai ya Ini bisa dipakai Disimpan sumbernya ya Oke Selanjutnya Cindy Eh Roro Dapat gak Roro Hairana Dapat contoh yang lain gak Mana Roro Hairana Itu saya Roro Kenapa Aisyah Gak kedengeran Itu saya berdua Sama Roro Bu Oh nyarinya bareng ya Oke Cindy sekarang Kompok 10 Cindy sama Adifa Iya Bu Iya sudah dapat contohnya Sudah Bu Oke Jangan di share ya Iya Bu Data demografi Pola makan Nah ini kayaknya Terus ada lagi gak di bawahnya Enggak ada Naik Naik Oke Lampelan Yang di kotak-kotak Pola makannya deh Di scroll ke bawah dikit Lampelan desktop dulu Terus ke bawah lagi Terus Bisa cari yang lain gak Karena ini kayaknya Ada Bu Ada Coba 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 Yang ini kurang bagus nih Bishir silahkan Oke Ini gambaran pengetahuan ya Terus 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 Sikap Oke Food recallnya gak usah Terus ke bawah Ke bawah Ke bawah lagi Ada apa lagi Selain food recall FFQ ya Jangan-jangan Oh keremunan Isin Oke Oh gak apa-apa Gak apa-apa Ini boleh dipakai ya Nah ini boleh dipakai Oke terima kasih Sindi Dan Adiva Sekarang Tri Widianti Sama Rina ada Ada Bu Oke silahkan di share Tunggu 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 Oke, sudah bisa kelihatan. Coba ke bawah lagi. Di Semenore ya. Oh, ini pertanyaan pengetahuan. Oke, sikap. Tindakan dalam gangguan menstruasi ya? Iya. Oke, oke. Ada yang lain? Maksudnya anggota kelompoknya? Ada, Bunga. Bunga. Coba, mana? Ini bisa nggak sih, Bu? Jangan tabelnya. Tapi equationernya. Gak ada yang lainnya, Bu? Gak ada ya. Yaudah yang tadi aja nggak apa-apa. Yang tadi aja nggak apa-apa. Bisa dipakai. Nanti kita modif sedikit-sedikit ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Yasinta sama Fania. Terima kasih, Tri dan Rina. Yasinta dan Fania ada? Ada, Bu. Oke, silakan di-share. E aí'ya. narkoba tapi keluarga ya yang saya minta apa sih gambaran pengetahuan sikap oke gak apa-apa terus terus oke ini kayaknya bisa nih terus ke bawah lagi sikap oke terus udah ya oke ini bisa dipakai udah ya kelompoknya Yashinta tadi ada contoh yang lain gak dapet contoh yang lain gak tadi Yashinta sama Wani ada kayak gimana penyertannya coba udah terlihat belum belum tunggu lagi loading Ridisa nanti ya nunggu ya nunggu yang lain ya oke ini LP ya oke um Bapak-bapak Terus Ini lebih spesifik Kayaknya pake yang tadi aja deh Pake yang tadi aja Yang punya Kenapa Tania gak kedengeran Di stop share Tapi saya di HP bisa kan ya Bu ya Bisa share screen Tania bingung ya berhentiin share Oke Bu Sudah terlihat Bu Sudah Ini pengetahuan Terus Cuma ini aja Bu Yang lain Alpri Rona ini punya Ronaldi Alpri dapat gak Saya mintanya tentang apa sih Bagaimana Bu Apa Jika Sekipur Jika Terhadap Sekipur Seksual Iya Kalau Alpri gimana Pri Gimana caranya Bu Oh, udah, dia udah stop. Screen ya, Bu? Share screen. Aduh, dia kepengatungan. Bisa nggak, Pri? Kamu pakai HP ya? Iya, Bu. Bisa share terusnya layar. Nanti kamu cari file yang mau kamu share. Nggak bisa ya, Bu? Larinya kayak ini. Yaudah. Tapi kayak gimana ya gambarannya ya? Mungkin bisa di WA ke saya ya, habis ini. Yang kamu dapat kayak gimana? Ada di sini, Microsoft, Drive, Google Drive, Box, Foto, Dokumen, WRL. Nggak, nanti aja. Nanti kamu share ke saya ya, Pri. Silahkan sibuk dengan kebingunganmu sendiri. Tanya orang ada di rumah. Atau share with board ini, Bu? Gimana? Share with board ya? Nah, nah, nah. Kau papan tulis putih yang kamu share. Share screen, pilihnya. Kita nunggu ya. Yang lain dulu ya, Pri. Oh, iya, Bu. Kemudian... Siapa lagi nih? Triwulan dari sama Syifa. Saya belum kasih materi nih. Ayo cepat. Yang mau sholat, silahkan sholat dulu deh. Yang tadi udah share-share. Sholat dulu nggak apa-apa ya. Sambil nungguin temennya. Ini saya share ya, Bu. Iya. Ini. Belum nunggu sebentar ya. Sudah keluar, sudah ada belum, Bu? Oke. Oke, pengetahuan sikap ya. Tentang? Event. Tindakan. Oke. 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 Nanti ini bisa dipakai, tapi kayaknya jawaban-jawaban yang tidak tahunya harus dibuang. Kemudian... Ini yang sikap. Oke. Oke. Sama tindakan. Sudah. Oke. Oke. Aku berisiko. Ini bisa-bisa dipakai. Tadi Syifa siapa temannya tadi? Triwulan dari, Bu. Ulan dapat nggak yang lain? Ada, Bu. Coba bisa di-share nggak Triwulan dari? Udah kelihatan, Bu? Belum, bentar ya. Oke. Oke, ini pada anak jalanan ya. Terus? Iya. Iya. jumbo. Iya. or Interim. illika. coba naik ke atas oke nanti di diskusikan aja dimana yang ini bisa juga sih dipakai ini juga bisa dipakai pilih salah satu aja ya jadi antara keduanya bisa dipakai terus terus siapa lagi nih mana nih hilang gambarnya tadi ya Sinta sama Fania udah update Siti Sarifah sama Salasadila ya Bu bentar sudah kelihatan Bu oke di pedesaan ya oke terus ke bawah langsung kosionernya aja sama berikutnya oke di scroll down oke gambaran oke ini bisa dipakai Sarifah tadi sama siapa lagi Salasadila dapet gak dapet ya Bu cuman Tadila di HP oh susah ya oke ini bisa-bisa dipakai terima kasih Sarifah Salwa sama Salwanya dua-duanya Salwa nih Salwa sama Bila sama Salwa menurut Alia sudah dapet belum sudah Bu oke silahkan di-share Salwa sudah muncul belum Bu sudah coba judulnya tadi lihat saya pernikahan dini persepsi remaja ya oke terus oke Salwa yang satu lagi dia gak bisa share screen jadi saya ingin Bu oke itu ada satu lagi ada satu lagi Bu coba oke kok hilang bentar Bu udah muncul belum Bu oke ini pertanyaan yang benar-benar salah terus terus oke banyak ya pertanyaannya ya oke boleh dipilih deh salah satu dari itu ya tapi kayaknya tidak perlu sebanyak itu gak apa-apa kita bikin yang sederhana aja ya nanti diambil pertanyaan-pertanyaan pentingnya aja ya Salwa oke kemudian Sifah 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 siapa Bu Sifah siapa sih kelompoknya Sifah Olivia sama Anissa Nur oh iya Bu saya share screen ya Bu silahkan ini tabelnya kosionalnya mana paling bawah ada gak aku udah punya ini coba ke bawah lagi deh temanya apa sih penanggung pencegahan ya iya Bu mungkin nanti bisa di ini nih bisa di copy dari pernyataan-pernyataannya ya bisa sih ini jadi diambil dari yang ini nih siapa namanya Sifah Olivia yang atas nah atasnya lagi yang tabel 4 pernyataan sama tabel 3 terus atas-atas oke sama ini pertanyaannya karakteristik gitu-gitu ya coba ke bawah saya mau lihat dia analisisnya apa lagi terus ke bawah lagi terus oh dia cuma univariate wait fix apa tuh pelan-pelan pelan-pelan saya gak bisa baca jangan kenceng-kenceng dong oke oke sip lagi siapa lagi yang belum kelompoknya ini Rahma Wulan sama Sylvia yuk Rahma Wulan sama Sylvia Sylvia belum diocet udah 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 diocet sama siapa saya gak kunci kalau layarnya sama Rahma Wulan Bu oke ibu ibu saya kan udah cari ya Bu questionernya sama jurnalnya tapi bisa gitu Bu jurnalnya gak satu sama questionernya gak apa-apa cuma laptop saya tadi tiba-tiba mati Bu questionernya oke Sylvia bisa share gak selesai Bu iya sama dulu ya iya nah maula nanti di WL ke saya aja ya questionernya kalau udah udah ini udah bisa kebuka laptop iya Bu baik ini iya baik Bu kelompok tentang minuman keras ya iya terus kebawah ini coba kebawah lagi ini ini hanya buat yang ini gak bisa dipakai nih karena kita mau nanyanya ke masyarakat umum bukan minum ya ini kan pertanyaannya semuanya untuk peminum nih coba nanti yang punya siapa tadi ramah wulan iya punya ramah wulan dikasih ke saya ya oke makasih Sylvia ya baik Amelia Meda sama Bani Adam sudah 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 dapat sudah coba di share ini 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 udah ya silahkan di share Bani Adam sama Amel ini belum oke belum masih loading oke ini literasi kesehatan Poltek oke kosionernya mana bawah ini ini selan-pelan naik lagi tabel 2 apa perumum literasi oke terus pelan-pelan oke seberapa mudah menurut oke tapi ini nanti kamu oke ini ya pakai rentang 1 sampai 4 jawabannya ya ya bu terus terus tuh SS sangat sulit sulit mudah sama sangat mudah yang nanti dijadiin jawaban terus ke bawah lagi determinan sosial rumpun keilmuan jenis kelamin uang sapu terus terus temennya si Amelia dapet gak dapet mana Amelia Amelia mana gak ada suaranya gak kedengeran Mel coba di share screen aja Mel gak apa-apa langsung oke oh ini penderita DM ya kita nyarinya yang umum aja ya coba saya lihat ke bawah deh coba ke bawah terus kok stop siapa boleh question aja Mel oke terus bang bang terus ke bawah lagi soft efikasi nah ini pertanyaannya kayaknya spesifik ke diabetes ya pakaian tadi aja yang tadi yang punya Bani Adam aja yang dipakai oke terakhir Winona sama Suhaima silahkan di share udah bentar ya bu tadi yang belum kelompok 1 kelompok 3 siapa yang belum tadi udah keliatan belum bu udah ke bawah ke bawah ini tentang apa Winona psik obesitas ya iya oke tapi ini anak sekolah dasar terus kan saya nyari sama terus adanya sekolah dasar semua ada siang remaja tapi pas saya buka lagi websitenya udah gak ada terus ke bawah oke terus 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 karena kalau anak usia sekolah itu nah yang ditanya orang tuanya ya kan coba kayaknya perlu perlu ini deh kalau gak ada remaja dewasa aja gak apa-apa karena nanti kita masuk definisinya kedokteran anak ya usia kedokteran tuh 18 tahun ke atas sudah dewasa muda dewasa muda ya cari aja questioner faktor risiko obesitas tapi jangan yang pada anak-anak karena kalau pada anak sekolah ini yang jawab ibu-ibunya kan gitu gitu ya binona sama suhaiman nanti dicari lagi ya oke ada yang mas ada yang mau share screen lagi kalau gak ada saya mau menjelaskan materi hari ini saya ibu ya Ridisa silahkan ini apa belum ada di saya baru foto oke oke Ridisa tadi Ridisa tentang apa Ridisa kelompok berapa kelompok 8 bu status gizi sama aktivitas fisik ya iya bu nah ini oke boleh-boleh terus boleh terus detail itunya gak usah antropometri iya oke aktivitas fisiknya mana terus ini masih pola konsumsi terus ini pengetahuan terus 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 nah ini ini diam diam nah ini pengisian aktivitas fisik terus terus oh dia ngalis kayak gini ya kok boleh lagi deh jangan terlalu banyak karena yang mau dilihat cuma aktivitas fisik aktivitas fisik itu ada ada questionnaire khususnya ya sebentar ada harusnya ada kok ya questionnairenya jadi ada indeksnya gitu loh ada kegiatan-kegiatan apa terus dia centang gitu kalau pengetahuan-pengetahuan ini gak usah malah ya tapi kita pengen tahu dia dalam sehari tuh aktivitas fisiknya cukup atau kurang gitu ya jadi bisa ya ya makasih ya lagi gak yang lain sudah semua kompok 1 sama kompok 3 belum ya saya boleh danang udah dapet danang kompok 1 udah dari semalam coba tadi katanya belum takut udah kelihatan belum bu oke sudah kelihatan kompok 1 tentang pola konsumsi jambut ya iya bu dari sini bu lampirkan 1 terus ke bawah terus oke pelan-pelan pengetahuan terus tapi ini jajanan ya oke terus 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 oke kentaki itu nanti diganti tuh oke terus oke nah mungkin ini bisa ya cuman memang jenis-jenis makanannya itu yang kayaknya tidak mewakili semua gitu coba poin-poin junk foodnya nanti dilihat deh coba kamu cari referensi macam-macam junk food ada kategorinya gak ya karena ini kan detailnya semua jenis makanan nih coba naik-naik nah kayak sosis terusnya somai nugget toti bakar itu maksudnya apakah harus detail jenis makanan kayak gitu atau standar kategori junk food itu seperti apa gitu ya macam-macam junk food nah kamu cari teorinya dulu ya oke tapi tadi yang atasnya bisa untuk yang pengetahuannya bisa oke gitu ya danang terima kasih sudah ada lagi gak saya udah kirim WA bu oke nanti ya nah saya mau jelasin tentang parafrase dan plagiarisme setelah saya terlihat yang belum diaksesnya siapa ya karena saya saya tidak mau aktifkan waiting room jadi bisa langsung masuk oke nah ini ada banyak slide cuma nanti saya mau persingkat saja jadi kan teman-teman waktu kuliah bahasa Indonesia sudah diajarin kan menulis daftar pustaka dengan metodenya Harvard atau Vancouver itu sudah diajarin belum susunannya nama belakang dulu terus nama depan terus tahun judul itu sudah diajarin belum sudah ya artinya kan secara teori dasar sudah memahami bagaimana cara menulis rujukan daftar pustaka nah ini yang perlu diketahui adalah teman-teman ketika menulis ya menulis tulisan sendiri baik itu makalah atau misalnya artikel ilminya nah dalam setiap paragrafnya kalau itu merujuk dari orang lain atau dari sumber lain harus dicantumkan sumbernya jadi minimal satu paragraf itu ada satu sumber yang dirujuk gitu nah apa saja yang perlu dicantumkan yaitu adalah sumber aslinya nama penulis kemudian biasanya tahun ya kemudian nomor halaman kalau kita ngambil dari buku halamannya halaman berapa gitu kenapa karena kalau kita tidak mencantumkan sumber itu maka disebut dengan plagiarisme pencimpelakan gitu apa sih plagiarisme plagiarisme itu adalah tindakan mengambil gagasan pendapat atau hasil karya orang lain yang tidak disertai pengungkapan secara jelas sumber aslinya jadi kamu nulis sebenarnya ngambil dari buku atau ngambil dari website orang atau dari kementerian kesehatan gitu ya tapi kamu tidak menyebutkan sumbernya nah itu dimasukkan ke dalam kategori plagiarisme ya nah itu melanggar hak kekayaan intelektual ya dan ini kalau dalam ranah akademik atau perguruan tinggi ya ini masuk ke dalam tindakan kriminal jadi misalnya ini tidak tidak main-main gitu kalau misalnya ada orang yang lulus saridiana atau bahkan jadi profesor gitu ya kemudian ternyata hasil karyanya dia itu hasil nyontek karya orang lain nyontek tanda kutip ya kalau misalnya kamu ujian terusnya ada soal esai atau soal PG yang kamu gak tau jawabannya terus kamu nanya ke temen itu kan nyontek juga nah ini nyontek dalam penulisan karya ilmiah adalah kamu mengambil ide orang gitu terus kamu tulis dan kamu akui sebagai hasil karya kamu sendiri nah kalau misalnya jadi pernah ada di UI itu kasus dia sudah jadi profesor kemudian beberapa tahun setelahnya itu teridentifikasi bahwa disertasi hasil S3-nya dia itu hasil karya orang lain atau hasil plagiarisme gitu maka apa hukumannya hukumannya adalah pencabutan gelar doktoral atau S3-nya gitu jadi seolah-olah dia belum sekolah belum kuliah S3 kayak sama kayak kamu nih skripsi nanti kamu bikin bikin skripsi nih lulus S1 terus ternyata ketahuan bahwa skripsi kamu tuh nyontek gitu nyontek hasil karya orang tidak mencantumkan sumbernya dan kamu copy paste misalnya skripsi kamu yang 100 halaman 50%-nya adalah copy paste misalnya nah itu masuk ke dalam tindakan plagiarisme dan biasanya institusi yang meluluskan mahasiswa tersebut berhak mencabut lagi gelarnya gitu ya jadi gak jadi lulus jadi seriana serem kan kalau kayak gitu maka kenapa seorang akademisi itu harus belajar bagaimana caranya mengutip hasil karya orang lain sehingga tidak dituding sebagai plagiarisme gitu nah ini banyak ya contohnya seperti tulisan orang lain diakui sebagai karya sendiri kemudian ada gambar misalnya atau dat grafik atau tabel gitu kamu ngambil dari buku atau dari website terus kamu gak mencantumkan sumbernya nah ini masuk ke dalam plagiarisme juga atau misalnya kamu kerja kelompok terus kamu akuin ini saya yang kerjain sendiri gitu teman saya gak ngerjain padahal teman kamu ngerjain nah itu masuk ke dalam tindakan plagiarisme ya tadi yang saya bilang tulisan orang kamu kutip terusnya kamu gak cantumin sumbernya itu masuk ke tindakan plagiarisme nah atau misalnya kamu menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda artinya dipublikasikan dua kali ya itu juga masuk ke tindakan self-plagiarisme gitu jadi banyak intinya kayak gitu ya kamu kamu meng copy paste kemudian walaupun kamu cantumkan judul eh cantumkan sumber tapi kamu copy paste itu masuk kepada plagiarisme nah kemudian kalau misalnya kamu sudah parafrase apa itu parafrase nanti saya jelasin terusnya kamu apa namanya tidak cantumkan sumbernya itu juga masuk ke dalam plagiarisme nah plagiarisme itu ada yang namanya plagiarisme ide ada plagiarisme isi ya ada plagiarisme kata demi kata ini kopas ya ada plagiarisme mozaik mozaik itu kayak kamu ngambil banyak sumber terus kamu sambung-sambungin ya kan terus kamu gak tulis itu dari mana aja sumbernya dan yang kamu sambung-sambungin itu kopas semua gitu nah itu dimaksudnya ke dalam kategori plagiarisme mozaik kayak gitu maka harus berhati-hati ketika misalnya kamu ngerjain tugas dapat tugas makalah misalnya dari dari dosen gitu terus kamu nyari contoh makalah orang terusnya kamu ganti nama doang pakai nama kamu terus kamu kumpul itu plagiarisme jadi jangan kaget kalau misalnya dosen yang menemukan itu kemudian kamu tidak diluluskan dalam mata kuliah tersebut karena itu ya mencontek mencontek dalam artian plagiarisme merupakan tindakan kriminal dalam bidang akademik gitu dan sekarang sudah ada aplikasi yang bisa mendeteksi itu serem gak serem ya jadi ketahuan nih hasil tulisan orang kita ambil kita copy gitu tanpa adanya parafrase dulu parafrase itu artinya jadi misalnya gini sehat adalah misalnya menurut definisi WHO adalah kondisi kesehatan jasmani rohani dan sosial seseorang gitu nah itu kamu copy paste sama persis kata-katanya dari awal sampai akhir sampai titik itu sama nah itu masuk plagiarisme tidak di parafrase nah untuk pencatatan dokumen atau citasi dokumen ya ada yang namanya sistem not bibliografi atau sistem catatan pakai catatan kaki ada yang cukup di kutip terus dimasukkan dalam kurung atau namanya parantetical reference ini yang biasa kita pakai ya bentuknya biasanya nama penulis aja sama tahun sama halaman dan di akhirnya baru ada daftar pustaka di akhir sekali jadi kalau dalam bidang ilmu kesmas kita nggak lagi pakai catatan kaki ya kalau dulu mungkin di bahasa Indonesia teman-teman belajar ya lopcit lopcit ibit gitu ya nah itu kita nggak pakai lagi sekarang udah nggak dipakai gitu kemudian nah ini mengutip dibenarkan baik secara langsung maupun tidak langsung asalkan apa kalau kita ngutip langsung harus ada tanda petiknya terus kalau misalnya kita ngutip harus ditulis nama penulisnya gitu ya gitu nah kalau kutipan itu ada dua macam teman-teman ada yang langsung ada yang tidak langsung jadi nanti saya kasih contoh ya kalau kutipan langsung kalau kamu kayak ngambil terjemahan ayat Al-Quran misalnya ya dalam surat apa misalnya tentang puasa orang-orang yang beriman diwajibkan atas memberpuasa surat Al-Baqarah 183 misalnya nah itu kamu ambil pleksamakan dengan terjemahan di dalam Al-Quran gak boleh kita ganti bahasanya artinya itu disebutnya kutipan langsung maka cara mengutip langsung adalah dengan memperhatikan ini tergantung dia panjang atau enggak terjemahannya misalnya pendek kalau pendek maka dimasuknya ke dalam kutipan langsung pendek kalau terdiri atas tidak melebihi dari tiga baris ya tiga baris kemudian digabung pada teks dengan memisahkannya dalam dua tanda kutip jadi dikasih tanda petik tapi di dalam teks gak dipisah jaraknya sama dua spasi ya kemudian kalau kutipan langsung panjang misalnya kamu ngutip pasal-pasal yang ada di undang-undang misalnya ya nah itu kan gak boleh diganti tuh gak boleh dirubah nah itu harus dipisahkan dari teks penulis dari paragraf kemudian jaraknya satu spasi saja jadi dia agak dempet kemudian dikasih tanda kutip ya terus diakhiri dengan tanda baca titik dua koma atau titik atau titik tergantung dengan susunan kalimatnya jadi dia spasinya lebih lebih dempet ya lebih rapat gitu ini cara mengutip langsung yang panjang nah kutipan langsung ini hanya boleh dipakai kalau misalnya kamu mengutip definisi tapi dia gak terlalu panjang atau misalnya kayak tadi terjemahan ayat Al-Quran atau ada undang-undang atau pasal-pasal gitu ya nah itu boleh dikutip secara langsung tapi kalau penjelasan-penjelasan yang lain itu kamu harus paraprase nah ini contohnya kalau kutipan langsung yang panjang kayak gini menurut Sutrisna sorry ini yang pendek ya nah ini tulisannya Prof Bambang Sutrisna kalau kamu mau mengutip langsung copy paste persis ini ditulis pakai tanda kutip dulu di depan sama di belakangnya lalu ini pakai sistemnya Harvard ada tahun titik dua dan halaman nah namanya Sutrisna sudah ada di depan jadi nama penulisnya gak usah ditulis ulang lagi di dalam tanda kurung sini kan nah kalau misalnya kamu tulis namanya di belakang maka bentuknya kayak gini ini bentuk kutipan Harvard gitu ya citasi Harvard nah kalau yang tidak langsung kutipan tidak langsung ini apa maksudnya si penulis atau kita melakukan parafrase dulu mengganti susunan kata-kata yang berada dari atau yang berasal dari sumber yang mau kita ambil dengan menggunakan bahasa kita sendiri gitu kayak misalnya kamu diceritain sama orang sama teman kamu nih eh gue minjem duit dong misalnya buat beli paket data misalnya kayak gitu nah si A ngomong ke B nah B ini cerita ke C C masa si A minjem duit sama gue katanya buat beli paket data nah perkataannya si A ke B dengan si B menceritakan ulang ke si C sama atau enggak susunan kata-katanya beda kan nah si B saat si B menceritakan ke si C bahwa si A itu minjem uang itu namanya parafrase jadi menceritakan ulang menggunakan bahasa kita nah namun dalam bentuk tulisan disebutnya parafrase paham ya maksudnya ya itulah cara untuk menghindari plagiarisme copy paste tulisan orang dalam tulisan kita yang bersifat ilmiah gitu ya nah kutipan tidak langsung kan ada dua macam ada yang panjang ada yang pendek ya ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan kalau yang tidak langsung karena kita sebenarnya parafrase nah kayak gini Cucitisa menyatakan bahwa tes yang memiliki kekhususan lalalala sampai titik tahun terbitannya berapa halamannya berapa gitu nah kayak gini ya nah ingat saat kita ngutip di tulisan sumber gak usah tulis judulnya judul bukunya karena kepanjangan ya itu ada di dalam itu saja daftar pustaka saja ini kalau Vancouver pakai numbering ya ada nomor dua gitu kan tapi sebenarnya sumbernya gak usah ditulis ini metode lama nah teman-teman nanti di menjelang saya akan jelaskan atau ajarkan bagaimana cara menggunakan Mendeley Mendeley itu adalah aplikasi yang bisa mengatur daftar pustaka secara otomatis jadi kita gak usah lagi setting secara manual ya ngurutin alfabetiknya yang paling atas siapa dulu nih yang abjadnya A sampai Z misalnya kan gitu atau Vancouver numbering satu sampai sekiannya tergantung urutan yang pertama dikutip siapa duluan terus abis nama tahun judul judulnya miring apa tanda putih apa enggak misalnya gitu tahun terus nama kota ditulis apa enggak urutannya bagaimana nah itu gak usah kita pusingin lagi gitu ya nah catatan kaki saya gak akan jelasin karena kita udah gak belajar nah ini beberapa format penulisan daftar pustaka pasti udah dapet kan ada Cikego ada ADP ada MLE ada APA ada HAVAT ada Vancouver nah saya cuma mau bilang yang sering kita pakai adalah dua metode di akhir kalau makalah-makalah biasanya kita pakai metode Harvard sama skripsi ya skripsi juga pakainya Harvard nah kalau misalnya jurnal kalau teman-teman baca contoh-contoh jurnal yang sudah sempat dicari ya buat nyari contoh kursioner itu nah itu adalah Vancouver dia pakai numbering di akhirnya pakai nomor ya bukan pakai nama penulis dan tahunnya untuk mengutip gitu nah ini cantum dalam daftar pustaka juga saya gak akan terlalu detail karena nanti akan saya ajarin langsung pakai Mendeley aja jadi kita gak usah ngapalin gitu ya gak usah ngapalin kan kemarin sudah saya ajarin ya cara searching di browser ya nyari jurnal di mana doach.org gitu-gitu ya sudah bisa ya harusnya nah ini bahan-bahan dokter pustaka ini gak usah ini format Harvard juga gak usah oke nah saya mau kasih lihat tentang plagiarisme ya sedikit saja nanti akan ada penunggasan untuk memparaphrase ya teman-teman bu tugas melulu gitu tugasnya gak berat kok nah ini supaya belajar ini contohnya ya saya langsung kasih lihat di sini tadi saya bilang sanksi plagiarisme dapat dikenakan pada kita jika kalau kita copy paste ngutip atau buah paraphrase dari segala sumber tanpa memberikan penjelasan tentang asalnya dari mana atau membeli suatu karya yang secara proses penerbitan belum diterbitin gitu kita udah ambil ambil terus atau nyuruh orang buat ngerjain tugas kita itu masuk plagiarisme juga ya terus ini karya tulis orang diakuin sebagai karya tulis sendiri nah ini tulisan asli sorry pakai bahasa inggris tapi ini kita contohin saja kamu gak usah pahami maknanya lihat aja susunan kata-katanya ya nah di sini penulisnya adalah si Lizzie Borden ya Lizzie Borden judulnya A Case Book of Family and Crime in 1890s by Josh William et al nah si Josh William wait nah ini tulisannya The Rise of Industry lalalalalala terus ada yang ada yang diwarna hijau steam power factories bawahnya adalah as well as of commerce and trade nah coba saya pakai last point nah di sini coba lihat dalam satu paragraf ini ada contoh plagiarisme nih The Rise of Industry diganti sama dia pakai The Increase of Industry terus di bawahnya trade as well as production ini juga tidak berubah tidak berubah total ya kalau dilihat urutannya mungkin dia nggak copy paste 100% tapi dia hanya merubah beberapa kata kemudian apalagi kemudian dia tidak mencantumkan sumbernya di sini nah sumbernya tidak dicantumkan pertama tadi mengapa tulisan tersebut plagiarisme karena penulis pengutip hanya mengganti beberapa kata saja ya atau mengganti susunan kalimat penulis asli saja dan tidak mengutip sumbernya mana sumbernya dia ngambil dari mana nah ini contoh parafrase yang baik nah penulisnya adalah si William tadi sorry tadi bukan Lizzie Borden tapi Joyce William kita ambil nama belakang ya si William maka ini contoh parafrase yang baik ini kalau kamu lihat sampai akhir susunan kata-katanya totally berubah gitu ya dari sumber aslinya maka kita katakan ini adalah contoh parafrase yang baik gitu tadi kenapa karena tadi yang pertama penulis secara tepat dan jelas mengganti kalimat dengan kata-kata sendiri menerangkan kepada membaca sumber informasi yang dikutipnya ada sumbernya yaitu siapa si William ya kemudian contoh berikut baik karena informasinya asli ide yang dipinjam itu tertuang gitu tidak hilang kemudian ada sumbernya nah terus ini contoh parafrase yang baik nah ada beberapa informasi yang kamu tidak perlu mencantumkan sumber asli kapan ketika ada pengetahuan itu adalah pengetahuan umum yang semua orang tahu contohnya adalah Presiden Soekarno adalah Presiden RI yang pertama nah kamu gak usah menyebutkan menurut sejarah dari bukunya siapa misalnya ya itu menyatakan bahwa Presiden Soekarno adalah Presiden RI gak usah karena semua orang tahu terus contohnya lagi misalnya matahari terbit dari sebelah timur itu kamu gak usah kutip itu dari bukunya siapa karena semua orang tahu gitu ya nah kalau langitnya mendung kemudian akan turun hujan nah itu gak usah ditulis sumbernya dari mana karena semua orang tahu jadi hal-hal yang yang umum yang semua orang tahu itu tidak usah ditulis sumbernya kemudian kalau hasil interpretasi dalam koran atau media ya media berita ini kan sudah diinterpretasi ini boleh langsung di copy paste tapi kamu harus tulis sumbernya dari koran tempo gitu tanggalnya gak usah mungkin tahunnya saja kemudian halaman kalau ada penulisnya penulisnya dimasukin disini nah terus kalau ada artikel yang dirujuk lebih dari 5 penulis dapat dikategorikan sebagai pengetahuan umum atau misalnya bukunya itu sudah terbit lama sekali 75 tahun yang lalu atau sebelum tahun 78 itu boleh ditulis tanpa mencantumkan sumber cuman yang sekarang itu yang berlaku kamu gak boleh mencantumkan sumber yang lebih dari 10 tahun ya jadi tetap harus dicantumkan sumbernya kalau kayak gitu kecuali buku-buku dasar ya teori rumus-rumus itu yang gak berubah dari zaman dulu lingkaran itu rumusnya rumus luasnya apa sih setengah alas kali tinggi misalnya itu segitiga ya segitiga misalnya rumusnya setengah alas kali tinggi gitu kan nah itu kan rumus sudah dari dulu banget tapi emang masih dipakai gitu nah itu gak usah ditulis lagi sumbernya gitu ya kayak gitu-gitu terus nah ini ada contoh teks asli ini contoh plagiarisme kenapa dia plagiarisme karena dia tidak mencantumkan sumber ya kan tidak mencantumkan sumber terus apalagi terus dia tidak memparafrasa dengan baik gitu nah ini contoh plagiarisme ya karena kalau teman-teman lihat disini nah tidak ada perubahan yang signifikan penetapan tarif pelayanan menetapkan tarif pelayanan ya merupakan kegiatan vital merupakan kegiatan vital gitu ya sama persis dan di bawahnya harusnya ada namanya Gani tahun 2001 tapi dia tidak menuliskan sumbernya siapa jadi ini masuk ke dalam kategori plagiarisme seperti itu teman-teman nah sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya kasih tugas ada yang mau ditanya gak nanti kita akan praktik memparafrasa tapi silahkan teman-teman parafrasa di rumah saya akan kasih teksnya lalu di parafrasa ya nanti kalau sudah mungkin melalui lingkung gofomnya supaya saya bisa menilai kalau sudah dikerjakan nanti minggu depan kita bahas hasil parafrasa teman-teman kita koreksi sama-sama kira-kira sudah baik atau belum apa masih masuk ke dalam kategori plagiarisme atau tidak gitu ya oke ada yang mau ditanyakan tidak sudah jam setengah lima tentang parafrasa paham ya tentang plagiarisme paham ya nanti minggu depan kita review sedikit dulu ada yang mau ditanya ibu maaf itu absennya gimana ya bu absennya tadi saya bilang kayaknya ya saya yang absen tapi ntar dulu ini penulisan ilmiah sekarang pertemuan keempat ya yang gak hadir siapa ya 3 3 kayaknya cuma 1 tadi 3 ada 2 gak coba saya cek absennya saya oke 3 ada 2 ini ada 3 8 atau gini deh saya setting silahkan diisi daftar hadirnya sendiri tapi saya kasih waktu sampai jam 5 ya sekarang jam 3 ada yang mau ditanyain gak jadi nanti bisa diisi nih saya lagi lubah settingannya ya saya gak tau nih yang gak hadir siapa ada yang mau ditanyain gak sampai jam 5 saya buka sampai jam 5 ya absennya ya allow student to record on attendance simpan perubahan nah silahkan di cek daftar hadirnya sudah bisa diisi atau belum wah kayaknya salah nih salah setting saya sentas sekarang sudah bisa diisi oke ada pertanyaan sudah bisa ya oke silahkan diisi jam 5 sudah ditetap kembali kalau tidak ada pertanyaan nanti link tugasnya saya kasih ke PJnya ya atau nanti bisa diakses di e-learning tinggal di klik saja mungkin besok pagi baru bisa di kerjakan gitu ya saya kasih waktu 1 minggu untuk pengerjaannya nanti di hari Rabu depan kita akan diskusi tentang hasil parafrasenya sekian kalau tidak ada pertanyaan kita sudahi dengan membaca hamdallah semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh di whatsapp ke saya saja ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih